Farming udah di awal sudah pasti, cuman untuk beberapa romer ini dia. Ada gangguan-gangguan yang harus mereka lakukan entah itu nantinya ke area EXP ataupun ke area dari farming aja yang lawan. Itulah yang akan dilakukan dari masing-masing romer. Ditanting stikernya Messi. Bebas. Itu gak ada lawan. Gak ada lawan. Mau ke lawannya bingung. Gak bisa ya. Sulit-sulit, alright. Sekarang kita lihat untuk emblemnya juga ada 3 basic common emblem dipakai oleh RRQ untuk kespan. Ternyata Lunox nya ada Angela bersama dengan Cloud. Yap. Sedangkan support emblem dipakai oleh S. Oh sorry ini. Oke. Salah. Salah. Terima kasih. Saya makanya bingung. Ditabrak. Wah langsung ditabrak di versik. Masih mendapatkan bantuan dari rekan-rekannya dan Keyboy. Langsung membuat sebuah barrikat agar tidak ada yang emang bisa benar-benar maju tadi untuk bisa melanjutkan teamfight tersebut. Oke. Di awal masih cukup slow Naomi mendapatkan gangguan dari dua orang sekaligus. Ditarik tadi seperti yang bakar kairi. Ada flicker yang dikeluarkan dan Naomi sejauh ini satu flickernya. Udah langsung tapi Keyboy. First Blood menjadi milik dari RRQ. Yap dan teori ancaman ya dari Keyboy. Gak sih pressure ternyata bisa dibalikin dengan Iron Hook yang tepat waktu. Walaupun memang ada flicker tapi dengan HP yang gak terlalu banyak. Clay berhasil untuk bisa mendapatkan First Blood untuk RRQ. Bermin warna bottom lane Skylar benar-benar di press terus-menerus. Wah, 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 chronodesknya, synchrovisionnya. Udah sakit parah loh ini. Udah sakit parah tapi barusan Iron Hooknya gak kena ke arah dari cewek. Yap. Dan balik lagi ya. Match up dari gold lane-nya Skylar benar-benar lumayan ke pressure dengan poking-poking yang selalu dilakukan oleh cewek. Dan chat up ternyata di area Tartal udah dilakukan oleh Onyx. Yap. Sementara itu sekarang Tartal menjadi milik dari Nog objektif yang begitu baik. Itulah yang selalu ditampilkan oleh Onyx. Itu sendiri tapi barusan. Wow. Ada Tyrone by Tyrone's. Clay berusaha untuk kabur. Mereka berusaha untuk bisa mendapatkan hari. Tapi ternyata malam mereka yang langsung hilang karena Keyboy. On time banget. Yap. Dan ini dia challenge prediction 4 banding 2 untuk Onyx. Tapi ini adalah prediksi dengan early yang sekarang juga udah dipegang nih sama Onyx. Mereka dapetin point pick of balasan juga dengan objektif Tartal yang bisa didapatkan. Setidaknya ini menjadi sebuah keunggulan yang bisa dimanfaatkan. Nah oke ini dia untuk emblemnya. Dimana akhirnya kita melihat ada dua assassin emblem yang dipakai oleh Beatrix dan juga bersama dengan Bane. Jadi ngincer untuk area teamfight dan apalagi ada Fatal yang dipakai oleh Bane disini. Jadi lebih besar mungkin damage dari Versick. Berarti kalau kita melihat kesini dia butuh item defense. Wah 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 Versick. Tertinggal sendirian tidak ada bala bantuan Versick. Hanya menjadi cumi-cumi yang emang benar-benar dikeroyok di area tersebut. Karena jalan sendiri tanpa mengetahui gitu di depannya ada siapa. Yap dan yang kedua ya. Bane mungkin badannya besar. Tapi defensinya dia gak sebesar dari penampilan dia. Jadi defensinya dia ini benar-benar harus punya juga. Dan kita melihat sekarang Bane-nya masih akan mengarah ke War Axe terlebih dahulu. Ya mau bikin damage ya. Betul bikin damage dan juga punya cooldown reduction. Ya dan Cewe udah selesai dengan Starlium side-nya. Dia bakal lebih pede lagi untuk ngelakuin poking-an. Bahkan dengan match up yang dimenangkan. Udah ada bala bantuan juga. Dan Kyrie udah invasi ke arah jungle crossing-nya. Membuat dari Versick sekarang susah banget pastinya untuk bisa keep up dari segi level. Yang serem ini di goldman ya. Karena Skylernya dijaga dua selalu. Dijagain ya. Ya dijagain. Udah gak bisa kemana-mana dia. Jadi Naomi mau gak mau harus bisa nge babysit juga. Waduh waduh banana. Tapi banana banana banana. Ada Clay yang tepat waktu banget untuk hadir. Dan juga membuat banana selamat dari tersebut. Cuman sekarang informasi mereka. Informasi ararki untuk mengetahui pergerakan dari Kyboy ini loh. Rumput mana yang akan di hampirin oleh Kyboy. Itu yang menjadi sebuah misteri. Karena dari tadi Kyboy nikmat banget. Karena siapa yang mau bisa buka Vision? Angela atau... Naomi sih paling besar. Naomi susah apa paling blind hook-blind hook aja. Ya. Dia butuh jarak. Betul. Dan juga itu kombinasi tadi yang ada terjadi di atas. Yup. Antara Tyron dan juga Pak Kito. Jadi armor breakernya bener-bener memakan. Dan ya untungnya itu tadi ada Angela. Oke. Sementara sekarang Tartal kembali dan siapakan. Tyron Glance. Again. Again. Kiboy. Kiboy. Kiboy terlalu kuat. Kiboy terlalu kuat. Kiboy kayaknya Kufra ya. Ini luar biasa loh. Dan bahkan sigap banget Rian buka cold altar. Di saat ada balance match yang dihujani. Tapi dengan iron hook. Oke. Masih bisa digagalkan. Coba lihat. Ada satu tarif revend dan juga punching ball. Tak digunakan untuk bisa menerapkan diri. Tapi Kairi langsung adekan yang terguna. Atau bisa menghantarkan damage. Menggagalkan apapun yang dirancangkan oleh RRQ. Tapi cewek. Hadir kembali zaman fall. Dan dikuang kembali. Woh. Tapi Skylar terkurung. Di tengah-tengah pemain yang diingkir oleh Onix. Lejaplah sudah. Dua player di pakaian bawah. Hilang. Shadow Step is ketarik dua orang. Dan menjebak di zaman force. Itu mainnya masih ada outer tarif di arah bawah loh. Yes dan juga damage dari hari di early game. Dengan adanya starlium. Ada true damage juga. Dan sangat cepat sekali. Belum lagi efek slow dari zaman force. Plus ada sinkro vision tadi. Wap. Itu dia. Tapi Boots. Boots. Sendirian lagi Boots. Agar kamu bisa bertahan. Tapi Boots yang mencabut bisa mendapatkan satu orang. Dan Clay. Masih berusaha kabut. Dan Clay. Sekarang harus pulang terlebih dahulu. Tiga versus satu lah ya. Ya. Dan akhirnya Boots memang harus terpanis. Tapi. Alter tarif di arah mid nya juga udah mulai kecicil. Dan ini harus diperhatikan. Agar nantinya vision dari Key Boy. Untuk bisa mengamankan rumputan. Udah gak semakin semena-mena lagi. Ya. Dan. Ya kita tahu quantum charge yang dimiliki oleh Boots juga tadi. Itu menjaga asa dia untuk bisa lebih sustain. Sembari menunggu pasif dia kembali ke isi. Enak banget ya. Tadi untuk Clay nya sendiri. Sekarang penelitik temp dia udah punya. Tapi Naomi barusan. Mencoba untuk bisa mendapatkan cewek. Tapi cewek masih punya purify yang udah diaktifkan. Berarti zaman force berikutnya. Apabila mereka melakukan team fight. Dalam waktu 80 detik ke belakang. Ini cewek harus berhati-hati loh. Dan ini banananya juga dipegangin terus loh. Yang biasanya kita tahu Uranus ini gerak ke depan untuk nge-cut. Dan ini bener-bener ditahan habis-habisan. Karena rotasi dari Kyrie nya juga selalu bergerak ke atas. Dan itu bisa memelt down banana yang sekarang harus bermain di dalam pelukan outer taret. Dan cukup sulit pastinya. Untuk banana sendiri bisa melakukan adanya create space lah. Oke lanjut tertangkap basah. Tapi zaman force akan di bagian belakang. Coba lihat. Belum lagi sebuah kamera yang begitu baik. Tapi dibalaskan. Tyron Revenge. Tyron Revenge. Again. Membuat beberapa pemain dimiliki oleh laki. Kocar kacir. Tapi Kyrie langsung adil mencoba untuk bisa mencari siapa lagi yang akan menjadi korban dia. Versik mencoba untuk menggoceng. Nomi mencoba untuk memberikan batuan. Tapi ternyata Nomi pun masih gagal untuk bisa membuat siapapun yang ada di atas untuk selamat. Dan hilanglah sudah lagi. Versik tertangkap basah. Bootsnya flicker untuk kasih follow up. Dan akhirnya Versik yang memang udah diselamatin juga dengan adanya hardguard. Gak cukup karena belakangnya langsung ditutup jalan pulangnya. Ya dan bentuknya di sini momen dari Onyx. Mereka team play nya rapi banget ya. Boots yang tadinya memang ada di top lane nya tiba-tiba bisa nge-backupin juga teman-teman yang lain yang ada di bagian bawah. Dan mereka memang udah siap dengan team fight seperti itu. Dan barusan Blood Hunt nya itu kekufra. Sementara yang butuh untuk perlawanan dengan CC itu adalah Harith di belakangnya. Harith free banget sih tadi. Dia gak ada purify loh tadi. Iya. Lihat dari item buildnya sekarang. Penetration bakal dipakai oleh Kyrie ya. War X ada, Hunter Strike ada. Movement speed didapatkan oleh dia. Dan attack speed juga sudah selesai sekarang untuk Harith. Goal play nya. Mereka udah siap untuk team fight. Damage nya udah susah banget pastinya buat dibendung ya. Satu-satunya frontline mungkin yang akan diandalkan adalah Uranus. Tapi Uranus. Iyap terkena lagi karena Kyboy. Kyboy. Terus-terusan bisa menyelamatkan dirinya. Selain dari bukannya menjadi target utama. Tetep aja sekarang. Undur lagi semuanya kembali ke posnya masing-masing. Karena inisiasinya yaudah depannya tuh selalu ada Kyboy. Kyboy, Kyboy, Kyboy ya. Ditarik dengan Aaron Hook langsung mau bouncing ball. Karena dia punya tough boots. Jadi dia bakal nge-delay juga tadi. Begitu kena bouncing ball, kena lagi tuh di perangkonya. Dan bahayanya di belakang Kyboy. Ini ada petarung-petarung loh. Ada Dairon, ada Pak Kito. Ada beberapa gaya pertarungan yang bisa dihasilkan dari Pak Kito. Jadikan Dairon. Oke dan masih coba untuk mirror objektif ya. Dari natural inner target di arah bottom lane. Yang memang bisa di meltdown. Tapi berarti membiarkan adanya Lord yang sudah dieksekusi. Tanpa adanya kontes sama sekali. Onyx bisa mendapatkan Lord yang pertama. Dengan cukup mudah. Iyap. Tidak ada gangguan. Ya tapi bayarannya lumayan mahal. Ya internet target ya. Betul. Karena ada inner di bagian bottom lane juga yang bisa didapetin tadi. Oleh RRQ. Jadi ya ini masih cukup berimbang satu sama lain. Apalagi dengan Lord yang pertama yang masih belum punya charge. Ini Lord yang lembek yang akan memaksimalkan super minion yang bakal keluar nantinya. Jadi Onyx mereka sudah lengkap semuanya. Dan sekarang. Kalau team fight kita bicara. Daerah ini agak bahaya. Team fight kumpul 5. Iya. Kadang-kadang begitu dia melompat dengan spektak-spektaknya. Kena deadly catchnya. Itu bisa jadi. Kensal ya. Betul. Bisa kensal semuanya dan bahkan dibalikin nanti. Ini luar biasa coba lihat tuh. Tadi untuk Kufra nya dia stay di area sebelah kanan loh. Sendirian. Untuk mencari informasi siapa yang akan lewat tersebut. Sementara yang lain itu mencari informasi ke depan. Tentu Paramis yang ditemani oleh daerah. Ataupun kebalikannya tentang itu Kairi tadinya yang ditemani oleh Paramis. Dan sekarang Lord masih coba untuk dikawal terlebih dahulu ya. Inner-inner turret yang masih berdiri milik RRQ. Akan menjadi target operasi selanjutnya. Iron Hook yang masih belum tepat kena sasaran. Dan Ki Boy benar-benar zoning out abis-abisan. Dan men-trigger nih RRQ untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Ya udah ada tas-tas yang terus aja dikeluarkan. Ini kalau gabungan satu tim berapa puluh ribu kita tuh kagak tahu tuh. Banyak ya. Ya banyak Pak. Tapi Banana harus menahan pada di bagian depan. Belum ada Tyran Ripen tapi Ki Boy. Dengan konsilnya coba lihat siap untuk langsung lompak ke bagian depan. Masih ada satu Deddy Cash dan juga Ki Boy. Masih gagal untuk bisa mengeluarkan satu Tyran Ripen. Yang tak bisa parpon pada langsung di konggap begitu saja. Di bagian belakang nih Virus Passion. Banana sakit banget tadi. Damage dari Harith. Ya 8.000 network perbedaannya sekarang. Harith mereka dipaksa untuk bermain. Di dalam inner dari Best Heart mereka juga. Mereka gak bisa keluar dan mereka benar-benar mudah banget. Karena visionnya ini gak kelihatan sama sekali nih. Ya. Dan juga untuk defensenya sebenarnya. Wah, 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 wah Tyran Ripen, Tyran Racknya. Gondek kembali. Dan udah ada satu lagi gelar tadi aktifkan. Dan Ben menjadi korban Boots. Tertinggal sendiri akan kaput. Kali ini bisa selamat daya tersebut. Tapi mudah masih berhasil kaput daya tersebut. Bahkan udah ada gangguan. Dan begitu saja langsung dilakukan oleh pemain dari Onyx. Dan begitu baik Bootsnya. Selamat. Wow. Ya pengawalan dari Onyx sendiri tadi. Mereka tahu bahwa Bootsnya sedang terkena Blood Huntnya. Langsung di cover habis-habisan juga. Dan Onyx sekali lagi. Tadi kita bahasnya dari RRQ adalah mereka gak punya high ground defense. Dan ternyata Onyxnya nge-maksimalin hal tersebut. Karena nabrak aja. Mereka punya Kufra. Tarin revenge, sign on it, set up. Untuk menarik siapapun selain Kufra. Itu pun menjadi hal yang sangat sulit untuk Anarchy. Karena Kufra nya selalu standby. Untuk menabrak dengan tarin revenge. Blood Hunt ditabrak, bilang. Dan even pun dari core nya yang ketarik. Itu ada Cloud Altar yang selalu tepat waktu nih kayak gini. Itu bagus banget loh Cloud Artar. Wah itu udah follow up juga. Bermain di dalam satu base tarinnya. Walaupun emang udah gak ada Minion dan Freaker. Mundur. Bootsnya kena Blood Huntnya di cancel pake tarin revenge. Itu kan udah sering kita lihat ya. Kee Boy. Kee Boy. Gimana ya sekarang? Nanti kalo pake Franco nih gak boleh lawan Kufra nya Kee Boy. Karena mengganggu banget dari tadi. Sangat-sangat mengganggu. Karena emang gak bisa. Gak ada Blood Hunt yang bener-bener sampai selesai dari tadi. Yes, yes. Paling dua kali gigit udah. Langsung ketemotong lagi. Tapi sekarang Lord nya. Tidak akan ada gangguan yang dilakukan oleh pemain dan lagi. Karena sangat-sangat beresiko sekali. Mereka ketinggalan dari sisinya. Ada begitu banyak. Ya. Dan follow up damage nantinya akan diandalkan dari Versic dan juga Skylar. Dan apalagi dalam keadaan yang behind. Ini cukup sulit untuk bisa delivering damage. Apalagi di depannya. Ini sudah ada dari Key Boy. Bahkan Boots juga yang bisa ngasih counter initiate. Dan balik lagi. Follow up dan cover up dari Cloud Altar nya Drian selalu tepat waktu. Ya. Dan itu yang membuat dari Onik menjadi satu tim yang menakutin. Karena sekali mereka komit. Mereka bakal lakukan berbarengan. Gak ada yang ragu sama sekali untuk mundur ke belakang semisal. Tapi mereka bakal komit dan mereka selalu akhirnya eksekusi mereka terlihat sempurna. Hmm. Sementara itu sekarang Kak Iri. Ya wes cari informasi dulu. Santai dulu. Yang akan cari informasi nanti rekan-rekannya. Kak Iri hanya akan hadir untuk menjadi eksekutor ya. Ya. Dan ini masih bakal menunggu untuk Key Boy sebenarnya. Coverannya yang harus membuat inisiasi kalau Onik mau naik ke atas. Ini bahaya. Teri lane post sudah dimanage nih. Sama teman-teman dari Onik dan Lordnya udah jalan ke arah bottom lane. Dan dari teman-teman Onik udah siap siaga. Untuk melakukan adanya dorongan. Dan bahkan base target di arah bawah sudah berhasil untuk dihancurkan. Yap. Sementara itu sekarang Naomi. Sudah di daya tersebut. Naomi. Akankah ada satu orang yang bisa mereka hasilkan. Karena sekarang konsilat sedang tinggal begitu saja Deadly Cash dikeluarkan pula. Zaman Force ada Nibiru's Passion sedikit lagi lebih tersisa. Tapi Banana langsung pasang badan di area tersebut. Dan masih gagal. Untuk Onik bisa menabrak ke dalam area defense and waken oleh Rarkey. Rarkey. Mereka masih bisa bertahan. Apalagi Key Law ya. Deadly Cash juga cukup bisa menjadi high ground defender yang kuat ya. Ya betul. Ada Nibiru's Passion juga tadi. Iya. Jadi bisa mudah lah untuk melakukan clearing. Dan hanya merelakan base target di arah bawah aja. Tapi aku salvo kamu tangan ke airnya cepat ya. Iya. Tadi. Nah ini sesuai kalau kita punya Pak Kito misalnya dengan Daerot dulu. Untuk naik ke atas wajib untuk menunggu set up-an dari teman-teman yang lain dulu. Iya. Wah ilah itu langsung ketemu aja tuh antara Banana dan juga. Oh. Tapi Tyronesia. Kodek. Again. Di bawah ada pertempur yang kembali terjadi di atas sebut. Dan hancurlah sudah. Satu base ada di area tengah. Mereka mencoba untuk bisa langsung menghancurkan pergerakan demikian oleh Rarkey.